Silburan juga kan di media sosial katanya kayaknya PCC akan membuat sebuah piala juga khusus untuk peserta Liga 2. Itu gimana kira-kira? Apakah wacana atau bagaimana saja itu Pak? Kalau kami lihat... Bang, bisa diceritakan Bang tentang keputusannya bahwa saya PSMS tidak jadi diikutkan dalam pertandingan Menpora itu seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelum keputusan yang kami terima, kami sudah menerima undangan. Undangan untuk mengikuti virtual meeting dengan Menpora yang dalam pembahasannya tentang bagaimana keikut sertaan di dalam piala Menpora itu sendiri. Kemudian sudah disusun oleh LIB dan PCC tentang 20 tim yang bakal mengikuti prat musim atau praturnamen. Itu sudah dibagi untuk venue-nya, tempatnya, dan pembagian pool-nya atau grup-nya. Jadi ada 8 kota yang dibagi kalau misalnya A tidak atau masuk yang B. Jadi sudah ada pilihannya seperti itu. Jadi kami merasa karena PSMS sudah mempersiapkan tim sejak Januari dan mungkin laporan dari media semua banyak ke LIB dan PCC, tentu mereka melihat kesiapan PSMS dan Sriwijaya ini layak untuk dimasukkan di dalam turnamen pramusim. Itu pertama alasannya. Yang kedua menurut kami, ya wajar juga kami dengan Sriwijaya, PSMS dengan Sriwijaya dimasukkan di dalam pramusim kompetisi atau turnamen itu karena ranking kami pada waktu kompetisi 2019, Sriwijaya di ranking 4, PSMS di ranking 5. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya kalau tidak ada orang atau klub yang merasa iri atau cemburu, kenapa PSMS dan Sriwijaya ikut, padahal kami ini yang Sriwijaya dan PSMS ini kan terwakilkan dari Liga 2. Artinya, kalaupun kami bisa menang nanti dalam pertandingan dengan tim-tim Liga 1, ini kan mewakili Liga 2. Kemudian, bagaimana tentang pelaksanaan pertandingan itu sendiri di venue yang tertentu nanti diikuti Sriwijaya dan PSMS, tentu ini semua akan menjadi suatu catatan untuk kawan-kawan kami yang ada di Liga 2. Artinya, akan kami sampaikan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kita ketahui bahwa kerja keras dari Menpora untuk mendapatkan izin dari Polri ini kan luar biasa. Jadi, harus kita apresiasi itu. Sebenarnya, tujuannya baik. Nilai hatinya itu sudah baik. Makanya dibagi 20 tim dalam sekian grup. Masuklah kita. Dualah terwakilkan dari Liga 2. Namun, karena perjalanan ini dan kami sudah diundang, ikut meeting, kemudian minta data pemain yang akan masuk di dalam pramusim ini untuk data-data vaksinasi semua sudah dikirim. Semuanya sudah kita kirim. Namun, di saat terakhir atau di saat injury time, yaitu Jumat malam Sabtu yang memutuskan pertemuan Liga 1 sendiri karena adanya surat-surat masuk dari Liga 2 sehingga mengakibatkan Sriwijaya dan PSMS tereliminasi. Tereliminasi tidak dimasukkan untuk di dalam pramusim kompetisi itu. Atas keputusan tersebut, langkah-langkah dari PSMS sendiri bagaimana? Sikap? Ya, pertama, tentu kita kecewa. Kecewa. Tapi kecewa ini, ya itulah keputusan yang harus kita terima. Ya kan, keputusan yang harus kita terima. Kita kecewa. Dan selanjutnya, kami akan meyakinkan pemain kami. Seperti apa nanti setelah ada petunjuk dari manajer, baik itu dari Pak Kodrat maupun dari Pak Gubernur Pak Edi Ramayadi. Sehingga pemain-pemain ini jangan merasa kecil hati. Artinya kami cari solusinya apa yang bisa membuat pemain-pemain ini semangatnya bertambah. Sekarang kan semangat pemain ini sudah lagi naik. Tiba-tiba begitu ada pembatalan ini, ya tentu mereka merasa turun, down terhadap latihan itu sendiri. Padahal kami sudah menyusun program, yaitu minggu ini latihan frekuensinya ditambah, karena kami merencanakan mulai nanti latihan di Stadion Teladan, ditambah lagi awal Maret, sudah memasuki TC penuh. Tapi dengan adanya perubahan seperti ini, ya tentu kita akan susun kembali melalui pelatih nanti seperti apa? Tentang program latihan itu sendiri. Kita masih mengharap, mana tahu masih ada mujijat atau apa, ya kalau memang mau diundang, kami tetap siap. Artinya kami ini dari Januari ini sudah melaksanakan semua apa yang diminta oleh PCC dan ELIB. Jadi bukan hanya waktu sekarang, kemarin pun juga, waktu masih pandemik ini, disuruh siapkan begini, kita siapkan. Disuruh begini, kita begini. Disuruh begini, jadi sudah tiga kali kita sudah kena PHP waktu kemarin karena karena memang kondisi itu tidak dapat izin, tapi persiapan kita kan menggebu sampai bagaimana mempersiapkan kita menjadi tuan rumah, mempersiapkan di Stadion Teladan, semua apa yang diminta ELIB, apa yang diminta PCC, tanpa pemberi, tanpa apa, tanpa dana pun dari mereka, kami siapkan semua. Mana ada dana dikasih? Semua kami yang siapkan, dengan kantong pribadi, dengan Pak Edi Ramayadi, semuanya disiapkan untuk mempersiapkan bagaimana Liga 2 ini supaya berjalan di Kota Medan, di Kota Sumatera Utara ini yang bagus, di Stadion Teladan. Semua sudah ada verifikasi, dari ELIB datang, pengurus PCC datang, semua kami hormati, sudah dijalankan, dan mereka melihat bahwa persiapan PSMS, karena Pak Edi serius ini bagaimana PSMS naik ke Liga 1, kami laksanakan, persiapan tim sudah kami lakukan, pemain-pemain top sudah kami datangkan, semua sudah datang, tapi buyar, akibat tidak ada izin Polri. Ya sudah, tapi kami yang namanya pemain PSMS, kita profesional, kami latihan Januari, karena enggak ada, karena itu kan kalendernya Februari, Januari kami latihan lagi, bentuk tim lagi, waktu itu belum ada cerita pramusim, belum ada, tapi kami anggap, karena sebagai seorang pemain sepak bola, dia harus latihan, dan kami bentuk tim langsung, di bawah pelatih manajer, Mulyadi Sima Tupang, di bawah pelatih Ansari Lubis, kami jalankan program kami. Nah, ini untuk bagaimana ke depan, supaya PSMS lebih baik, jadi kami, artinya kalau mau mengikuti, sudah tidak dari awal lagi, atau baru, sudah ada, tinggal penyisipan, beberapa pemain, untuk di sektor-sektor tertentu, yang tadinya, sudah kami rencanakan hari ini tiba, terhadap 8 pemain, yang pemain PSMS, yang ada di luar sekarang, yang tadinya ikut kami, kami panggil kembali, tapi karena adanya, pembatalan seperti ini, ya tentu kita kecewa, kecewa kita, tapi yang namanya tim, Anda lihat sendiri, hari ini, kami tetap latihan, walaupun ini hari ini kan, tidak ikut dalam pramusim, tapi Anda lihat, begitu banyak pemain yang latihan, bersama dengan tim Ponsumut, nah inilah menandakan, kami ini serius, bukan main-main, bukan karena ada undangan, dari turnamen pramusim, baru mempersiapkan tim, enggak, kami mempersiapkan tim, semua sarana dan prasarana, sudah kami siapkan, jadi bekerja sama, untuk Ponsumut juga, jadi sekalian, Pak, kalau untuk persiapan, katanya ada, untuk khusus Liga 2, untuk pramusim kali ini kan, Piala Kadispora, sepertinya, khusus untuk Liga 1 nih, adakah kira-kira Pak, di seluruhan juga kan, di media sosial katanya, kayaknya PCC akan membuat, sebuah piala juga, khusus untuk, peserta Liga 2, itu gimana kira-kira, apakah wacana, atau bagaimana saja Pak? Kalau kami lihat, itu belum tentu ada, karena, sampai saat ini, baik LIB, ataupun PCC, itu kan sekarang, yang dibuat turnamen pramusim ini kan, maaf cakap, uangnya dari Menpora, dari, dari Menpora, melalui sponsor segala macam, nah ini sekarang, sudah ada boncengannya di situ, nah bagaimana, untuk Liga 2 ke depan, siapa lagi yang mau jadi sponsor, sudah itu waktunya kapan? Nah, jadi, sementara ini, bulan Maret, baru mau diputar, 20 Maret, katakanlah itu jalan, berarti, nanti mungkin April, baru untuk Liga 2, berapa lama, kan gitu, sementara Liga 2, ada 24 tim, kan gitu, nah ini yang perlu dipikirkan, karena, mereka semua, melaksanakannya itu, deadline-nya, tanggal 24 April, atau 25 April, sebelum puasa, sebelum puasa, nah, begitu sebelum puasa, ini selesai, masuk puasa, masuk lebaran, jadi kalau kami anggap, itu lupakan saja, kami anggap, itu juga, nggak menjadi masalah, itu lupakan saja, kami tetap konsentrasi, setelah, lebaran nanti, untuk persiapan Liga 2, kompetisi 2021, mudah-mudahan, mudah-mudahan, apa yang dilaksanakan oleh, Menpora, dengan melaksanakan dengan, PCC dan LIB, tentang, turnamen pramusim itu, itulah yang menjadi tolak ukur, bagi, kepolisian, sekarang ini kan, sepak bola Indonesia ini, PT LIB dan PCC, untuk meyakinkan, pihak Polri-nya ini, meyakinkan pihak Polri, dengan masa situasi pandemik ini, dilaksanakan seperti ini, nah, kalian lihat, sudah ada arahan, semua pelaku sepak bola, paling banyak, 299 orang, yang hadir di stadion, itu pemain, wasit, perangkat, pertandingan, panitia, kepolisian, keamanan, dan lain sebagainya, kesehatan, itulah orangnya, 299, sudah ada, nggak boleh lebih, yang lain semua, menyaksikan melalui televisi, ya kan, jadi itulah yang ada, dan itu yang akan dilaksanakan, sehingga, itu yang akan menjadi pembelajaran, menjadi pembelajaran, semua bagi peserta, nantinya Liga 1, maupun Liga 2, dalam melaksanakan, sistem kompetisi ini, dalam masa pandemik, Corona ini, jadi, pemain-pemain, sudah diminta, data-datanya, pelatih sudah diminta, data-datanya, untuk mau dibagikan vaksin, ya kan, sudah kita kirim semua, untuk berapa banyak, siapa-siapa, orangnya, sekretariat, pelatih, ofisial, dokter, media, semua sudah diminta, data, berikut KTP-nya, semua sudah kami kirim, untuk, apa, vaksinasi itu, artinya, mungkin dari LIB, PCC, dan Menpora, akan memberikan, bagaimana untuk suntikan vaksin itu, sehingga, pemain-pemain nantinya, bebas, terindikasi dari, COVID-19, Pak, sebenarnya begini Pak, alasan misalnya, pencoretan kedua tim ini, Sirwijaya dan PSMS, di sini, ada nggak penjelasan konkret, daripada, PCC atau PT LIB Pak, kenapa sih tidak, karena kan begini, sifatnya kan ini, awalnya kan, pramusim ini kan, untuk membantu sepak bola Indonesia, kan awalnya seperti, sementara kita ketahui sendiri, banyak tim Liga 1 sendiri, yang justru belum ada persiapan sama sekali kan Pak, dibandingkan seperti yang kita sampaikan, jangankan dari bulan Januari, dari tahun lalu pun, PSMS tetap berlatih kan seperti itu Pak, jadi kira-kira ada nggak Pak, pernyataan konkret mereka, apakah, kenapa tidak, PSMS gitu, apakah ada kecemburuan, kayak di media sosial katanya kan, ada tim Liga 2 yang cemburu lah, ada yang merasa, harusnya kami lah, kenapa harus PSMS, atau gimana kira-kira, ada nggak Pak? Baik, terima kasih, saya pikir kalau secara tertulis tidak ada, secara tertulis tidak ada, cuma komunikasi kami, melalui direktur LIB, melalui sekjen PCC, ya seperti itu adanya, jadi sebenarnya, mereka-mereka ini, dengan petinggi LIB dan PCC, menginginkan, turnamen ini diikuti 20 klub, mereka sudah menginginkan itu, baik PCC maupun LIB, menginginkan turnamen ini diikuti 20 klub, dengan dasar tadi, jadi mereka menunjuk pun, dua tim Liga 2 itu ada dasar, bukan asal sembarang tunjuk, tunjuknya itu pertama, ditanya kesiapan, kemudian dari ranking yang lalu, itu sekarang misalnya, dari ranking yang lalu pun, Sriwijaya di ranking 4, tapi memang dia tidak mempersiapkan tim, dan dia timnya tidak ada, tidak mungkin dia ditunjuk, bagus tim orang lain kan gitu, kita juga ikhlas kok, kalau misalnya PSMS ranking 5, tapi PSMS tak siap, kita kasihkan mungkin klub lain, apakah dia Serang, apakah dia Cimahi, apa dia klub lain, silahkan, artinya kami tidak siap, tinggal Lili B yang memutuskan, artinya, mana kalah ada klub, yang seperti kami, mana kalah ada klub yang seperti kami, dan posisi kami bukan pada saat yang sekarang, ini perlu dicamkan betul-betul, kami ikhlas, kami ikhlas, dan tidak meributkan, artinya itu rejeki dia, ya sudah, ngapain kita ributkan, misalnya contoh ada klub lain, yang tadinya di ranking 5, bukan PSMS, kami ikhlas, serahkan, itu lebih baik, ke memang kita tidak siap, kan gitu, harusnya seperti itu, jadi, saya menghimbau kesempatan ini juga, kepada para manajer dan klub lah, ya kan, kita ngurus bola ini harus ikhlas, jangan iri dan cemburu, ikhlas saja kita ngurus bola ini, dari hati kita ngurus bola ini, ikhlas, jangan cemburu, jangan siri, kalau besok PSMS, dalam ranking 5, bukan ini PSMS, ada klub lain, oh kami yang suruh bikin surat, oh kenapa dia boleh ikut, kenapa ini, kenapa tidak kami, kan seperti itu, artinya, kan rasa cemburu, ngapain, biarkan aja, oh itu berarti rejeki dia, rejeki dia, besok lusa, ada rejeki kita, ya kan, itulah kira-kira, apa yang terjadi, dan kami tidak ingin, persoalan ini berlanjut, dan dipermasalahkan, tapi itu intinya seperti itu, dan kami sudah yakinkan, kepada pemain, dan kan sebentar lagi, juga kami akan mau, kumpulkan pemain, untuk bicara face to face, dengan pemain kami, yang gagal seperti ini, karena kami kemarin, sudah kumpulkan, apa yang kami rencanakan itu, jadi ada juga, untuk teken mereka, nanti kau gini, tekenannya seperti ini, ini seperti ini, nah sekarang gagal, kami juga akan, membuat seperti itu, dan saya akan menunggu, sebentar lagi, manajer tim PSMS datang, untuk selanjutnya, kami akan bicara dengan pemain, siap, oke loh Pak, oke, terima kasih banyak Pak Geng, saya ulang ya Pak,